Halo kakak-kakak abang-abang, selamat malam, terima kasih udah langir waktu nih kak malam-malam gini buat nama-sama Mungkin pertama-tama perkenalan dulu ya kak ya, dari tim isla itu, saya, panggil saja saya Nia, mungkin hari Kalau saya, nama saya hari sesila pertama, bisa dipanggil hari, ini nickname-nya, nickname asal-asal kok, diabaikan saja, hari, jadi lanjut, tik Nama saya, Tika Komisar Mungkin itu saja, itu saja ya, kalau misalkan dari tim kita, kalau mungkin ada perkenalan kah dari abang-abang kakak-kakak? Boleh-boleh, saya Hudya, saya team lead sekaligus CEO-nya di Tel, disitu ada Tivo Yuda Pratama, dia itu CTO-nya kami disini Disitu ada Natasha, Natasha ini junior developernya juga, dan yang terakhir ada Tasya Cornelia, itu dia UIUX di tim kami Wah, mantap, nah, jadi komplit ini kakak ya? Lumayan komplit lah Wah, wah, itu dua Oh ya Mungkin untuk perkenalan itu ya kak ya, mungkin kita masuk aja langsung ke presentasinya ya kak ya Untuk hari mungkin, bisa boleh Oke Bismillah Saya share screen ya, saya share screen ya Saya share screen ya, saya share screen ya Iya, saya share screen ya Bentar, bentar Oke, udah Dari Kelihatan Kelihatan sini hitam banget Bagus lah Oke, udah, udah Kelihatan Bismillah Oke, untuk awal Sebelumnya Ini adalah desain buatan saya Sebelum itu, ini berdasarkan analisa kami pribadi ya Ya bang ya, analisa Analisa yang kami miliki mungkin agak sedikit melenceng Mungkin banyak melencengnya, mungkin banyak salahnya Karena memang kami baru pemula, baru semester tiga, baru banget belajar ini Jadi nanti mohon, kalau misalkan ada yang, apa namanya, kurang pas Atau menurut abang salah, mohon sarannya atau mohon kritikannya Terus juga ntar di akhir, kami minta feedbacknya atas desain yang kami buat ini Pertama, nah ini kami mau nganalisa tampilan awal detail Nah, di sini tampilan home yang bang ya Di tampilan home tell ini, menurut kami Ada beberapa yang harus diubah ya Pertama ada di notifikasinya Notifikasi ini, kami kira itu ada di pojok kanan atas Dan, apa ya, kurang kelihatan aja sama user Jujur pertama kali pas saya pakai itu kayak, oh ini, oh ternyata di sini ada tombol notifikasi gitu Yang sudah nyaru gitu kan, nyaru di ininya Nyaru sama backgroundnya, soalnya dia cuma outline doang kan Terus juga, mereka jauh banget terpisah sama tombol-tombol yang ada di navigation bottom bar-nya Terus, terus juga ini ada home, home di sini Saya juga masih kurang, apa ya, masih bingung ini home di sini Pas kita klik juga kan ke sini-sini juga, tuh home di sini Kayak masih, apa ya, ya nggak, apa, maaf, maaf, kalau misalkan kasarnya nggak ada itu Ya, users bener Terus, di sini juga ada phone corner atau stories Cuma ada tulisan high television Kita juga bingung ini apa itu phone corner atau apa itu stories yang baru pakai gitu Harus diulik dulu lebih dalam supaya lebih paham gitu kan Jadi nggak ada kayak penjelasan langsungnya di sini, apa itu phone corner, apa itu stories Dan juga, saya kira di sini masih ada space yang kosong banget Jadi, terlalu ke bawah gitu, atau mungkin nanti abang update terbaru ada fitur-fitur apa di sini Atau mungkin tambahin apa, tuh buat halaman home-nya Terus, bentar, ini kok gini Lanjut yang kedua Nah, di sini ada, ini kan education itu bagian dari phone corner-nya ya abang ya Phone corner education Nah, kami lihat di sini ada tombol plus, tombol tambah buat nambahin postingan tentang Postingan tentang, pokoknya ini apa yang kita mau curahin gitu kan Topik-topik diskusi yang mau kita curahin di sini tentang education Itu ada di pojok kanan bawah Ini kalau menurut kami itu, apa ya, penempatannya kurang pas Karena terlalu niban, ini niban apa namanya nih, niban ini fitur dari repli, like sama fitur ini, titik tiga atau fitur lainnya gitu Jadi, mungkin bisa dipindahin arahnya jadi ke sini Yang apa namanya, one horse ago-nya jadi di kanan Atau nanti di, apa namanya, fitur ini dipindahin ke kanan gitu Supaya nggak niban ini, tombol, apa namanya, tombol tambah ini Atau mungkin tombol tambahnya juga bisa dipindahin ke kiri Itu yang kedua terus Nah, di sini ada lagi, di phone corner-nya, titik tiga di atas Nah, ini kan kecil, terus juga jauh di atas ya bang ya Agak, kami juga agak bingung nih, ini, apa namanya, kalau misalkan nggak ngeh juga Nggak kelihatan di sini, tombol tiga ini Itu buat nampilin my post sama my bookmark Kayak apa ya, terlalu gitu ya Jadi, apa ya, bingung kitanya juga Ini tadinya apa ternyata, oh ini buat nampilin postingan kita sama bookmark kita di phone corner ini Tuh, terus Nah, untuk stories Ya, kami juga di desain, eh, saya juga di desain yang saya buat ini Ngelauin beberapa perubahan, kayak misalnya ini stories, my profile sama bookmark ini Kami jadiin di depan Pokoknya nanti, nanti saya akan itu, saya akan jelasin Selanjutnya juga kami taruh depan, taruh di home Terus, eh, lanjut, nah, terus di setting Di setting juga, eh, kami ngerasa ada yang janggal gitu ya, bukan janggal sih, kayak kurang pas aja Ini di penempatan tombol sign out-nya Sign out ini, kalo misalkan ditaruh di atas tuh Kayak takutnya nanti user atau pengguna Gak bermaksud buat mencet ini, sign out, ternyata kepencet gitu Soalnya kan dia di atas, di bawah fingerprint lagi Kan kalo misalkan jarinya gede-gede, takutnya kepencet gitu Jadi, umumnya juga kami biasanya kalo sign out itu, taruhnya di paling bawah kan Nah ini, kami juga bikin perubahan di sini Terus juga ada di kolom television community Television community ini, saya rasa untuk bawahnya kayak Tail on Twitter, Tail on Instagram, Tail on Medium atau Tail on Discord itu Pengulangan kata bang, jadi, kami nanti Kami juga ngelakuin perubahan di sini Terus user interface-nya juga kami satu-in di bagian akun Jadi, di sini akun, post notification, langsung user interface Dan sign out-nya ntar ada di bawah Nah ya, kayak gini Nah, untuk desainnya, desain yang saya buat Ya, seperti ini Taruh loading Nah, ini dia Tadi itu halaman awal Kan kalo misalkan kita mau login Bukan login sih, kita mau buka aplikasi Tail tuh Pasti ada halaman yang ngalihinnya gitu kan Terus baru ke aplikasi Tail-nya kayak tadi tuh Nah, itu yang tadi Terus juga di sini ada Oh iya, lupa Di bagian sync up-nya Aplikasi Tail sync up-nya itu masih Apa ya, tombolnya Background-nya putih Terus cuma ada logo Google Terus juga kecil Itu juga, apa ya Kayak kurang pas aja gitu Nah, ini kami bikin Ada tulisan sync up with Google Pake lambang Google Sama, kami bikin warnanya biru Gini Ini klik dulu, nah Baru kita login Nah, inilah tampilan home-nya Seperti yang tadi saya bilang Nah, tadi kan saya bilang My Profile Terus Bookmark Dan Beberapa fitur lainnya tuh Masih apa ya Masih kayak terpisah gitu Ini semua saya jadi Saya satuin jadi satu Ada home Home-nya ini Isinya tadi Fun Corner sama Stories Nah, di sini saya kasih penjelasan juga Terus Ada pain Pain juga Saya pindahin ke home Yang tadinya ada di My Stories tuh Saya pindahin ke home Notifikasinya juga yang tadinya di sini Saya pindahin ke sini Ada fitur chatnya masih tetap Profile yang tadi di My Stories Saya pindahin ke sini Dan setting juga masih tetap Nah Terus Ini dia Kalau tadi Pernilai itu Kita harus masuk dulu ke kategorinya Nah, tadi pas kita masuk Pokoknya kita masuk dulu ke kategorinya Contoh ke education Nah, di sini Tadi kan ada ini nih Kayak kalau Tombol ini di sini nih Jadi bentrok itu Ini saya pindahin ke kiri Buat nambahin postingannya Oh iya Saya juga Nggak ngerombak total Saya masih ada Saya masih mempertahankan Beberapa desain lama Di tail ini Karena memang menurut saya Apa ya Tail ini punya itu sih Punya ciri khas tersendiri Buat desainnya gitu Yang kayak gini Apa namanya Bagian Apa nih namanya Bar giniannya ada di pojok kanan gitu Mepet gitu Terus ada gini Jadi saya ngerasa ini unik Jadi masih saya pertahanin Terus Nah, kalau misalkan mau klik Nah, gini kan Nah, ini kategorinya nih Education Next dan bla 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 Itu kalau misalkan mau nambahin postingan Tapi di sini saya tambahin juga Supaya user enggak ribet Kalau kita harus masuk ke kategori dulu Terus Baru nambahin postingan Saya langsung Tambahin tombol di sini Create a post Jadi Masuk funcornet Dia langsung bisa bikin postingan Tapi Nah, di sini Tambahin fitur kategoris Kenapa? Soalnya Ya itu Supaya pas dia ketik Nanti langsung Tambahin kategoris dulu Sebelum dia bisa Nge-posting Oke, tambahin Oke Nah, ini kita langsung masuk Nah, gitu Itu tambahan dari kami Terkait funcornnya Terus juga Sebelumnya kan Ini agak sedikit itu sih Mungkin spele ya Ada 5 kategori Artnya tuh di sebelah kiri Nah, ini kami bikin sebelah kanan aja Supaya lebih seimbang Lanjut Terus Fitur search juga sama Yang tadi Kami bikin seperti ini Search Dan Untuk stories Sama Ini masih sama Saya cuma tambahin sedikit doang nih Sama kayak tadi Di Apa namanya Di One corner Buat Biar dia bisa nambahin langsung Create a stories gitu Nah, lanjut ke notification Notification-nya Saya bikin Begini Ada sedikit pembakan Nah, notification begini Ini begini Fiturnya tetap sama Nah, bisa send private message Nah, kayak gini Terus juga kan Ini ada saya sedikit Ada Saya beri sedikit perombakan Sebenarnya kan Apa sih namanya nih Nempel Ya, ini kan nempel Ini saya bikin ini Saya terpirasi dari Facebook juga Sama beberapa aplikasi yang pernah saya pakai Oke Ini chatroom-nya Di chatroom saya Kasih sedikit Polesan lagi Kayak gini Chatroom-nya Di notification-nya udah Sekarang fitur chat Chat-nya udah Ongoing, pending Dan profile Nah, profile juga Saya Nasih Sama Fiturnya tetap ada di sini Cuma di sini Draws sama bookmark-nya Saya pindahin ke atas ini Nah, ini Adalah Postingan yang pernah Posting atau stories yang pernah Misalnya si user buat Jadi, kesimpulnya di sini Kan kalau tadi kan Abang tuh Fun Corner Harus masuk ke Fun Corner dulu Terus ada My Post Ada My Bookmark Jadi terpisah Terus juga Di stories juga Ada My Stories Ada My Bookmark Untuk post-tops Stories-nya sendiri Cuma Kami Di sini Jadi satu Profil Di Semuanya tuh ada di profil Gini Nah Stories begini Ini Ini saya Belum bikin Apa namanya Kalau misalkan Berupanya kosong Begitu juga draft sama Post gini My Post Masih sama Cuma mungkin beda belakangnya doang Beda latarnya doang Postingan-postingan yang pernah Si user bikin itu Gini Terus Tadi Sekarang ke setting Setting ini Kami bikin simple Kayak gini jadinya Di sini Yang tadinya User Invest Yang terpengar Ada Dark Mode Sama Tech Size Kami jadiin satu Di sini Fingerprint Terus yang tadi kami bilang Television Community Television Community-nya Cukup mungkin hanya Ditaruh nama Komunitasnya aja Nama Teleformnya Twitter, Instagram, Medium, Discord Dan Singoutnya Ada di sini Diterakhir Di bawah Supaya nggak bikin User Agak ambiguo gitu ya Ini juga ada fitur drag mode Begini Nah sama yang kontak as via email Terus end condition, privacy policy dan attribution Itu saya bikin agak nyaru ya Agak nyaru disini Kalau misalkan di like mode Soalnya menurut saya juga Jarang orang yang mau tau gitu Ini cuma analisya pribadi doang sih Jarang orang yang mau tau yang Bagian-bagian disini Nah terus kalau misalkan kita sing out Nah kembali lagi di awal Begini Oke Itu aja bang Analisa kami Mungkin Saya kembali ke MC Ke Nia Ya mungkin itu aja ya bang ya Presentasi hasil redesign Dari kompok kami Mungkin Boleh tau bang feedbacknya gimana nih bang Dari hasil redesign kami Oke oke Guys aku duluan ya Masih feedback Overall aku mau apresiasi This is great sih jujur aja Aku apresiasi Ini keren banget untuk anak semester 3 Kita udah Aku sendiri udah gak kayak Berapa desain udah Sebenernya udah cukup Udah cukup Udah pas sih sebenernya Udah tau cara penempatannya Even dari UI maupun UX nya sih Cuman aku gak mau banyak ngomong Selain UX nya Nanti biarkan ibu Teh Cornell aja yang ngomong gitu kan Dia UX nya Yang pertama aku mau sedikit Ngasih tau beberapa alasan Kayak misalnya Tombol ini nih Yang saya ini nih Jadi kalo dari segi teknis Kalo dari segi teknis itu Kadang Kita itu pake library kan Bawaan dari Google Sehingga Untuk dikustomisasi itu Sebenernya makan Makan waktu banget Takes time gitu Karena Jadi beberapa hal Ada developer yang kayak Ya udahlah segitu aja gitu Karena Memang dari Google nya itu Ngekustomnya susah gitu Jadi itu Itu yang bisa saya kasih feedback ke kalian Jadi supaya kalian tau Kadang ada beberapa developer Yang bukan kagak mau Tapi memang dari Bawaan si Google nya itu Udah susah gitu Untuk dikustomisasi Terus Apalagi ya Aku pengen ngomong BHG Tapi itu Bang Vivoja Terus Sama Oh yang terakhir Sama yang terakhir itu Yang di setting sih Yang di setting Yang di setting itu Sebenernya Aku kurang setuju Ketika kamu bilang Yang orang gak mau Gak terlalu peduli Sama yang kontak Aspia email Kenyataannya adalah Kita itu sebenernya Maksudnya user itu Mereka itu Kita kan community base ya Usernya itu Aku akan coba nge-reach Developernya secara langsung Even via Apa namanya Instagram Twitter Atau Discord lah gitu kan Karena Ada beberapa yang maunya ke email Kenapa aja mau ngomongnya ke email Karena Kalau di email itu Satu lebih privacy Bener-bener dua arah kan Gak ketahuan banget Dia itu sebenernya siapa sih Di social media gitu kan Dan mereka lebih ngomongnya Lebih banyak gitu Jadi kalau misalnya Biasanya ada yang komplain Soal Bennett gitu kan Kayak Kok saya ke Bennett sih Padahal saya di internet Dia juga kayak surat panjang Dan itu gak mungkin dilakukan Di Twitter atau di Instagram Sehingga memang Bener-bener harus diparkirin Aranya ke email gitu Dan juga Ketika Kalau kamu bilang itu Gak terlalu concern User itu sebenernya concern banget Sama privacy policy Sama terms and condition Kenapa begitu? Karena Kalau misalnya kita ngomongin Soal community base Jadi tele itu kan anonim ya Sehingga Kadang ada beberapa user yang Insecure gitu Insecure Sebenernya ini developer Ngambil informasi gue Apaan ya gitu kan Makanya kita tuh bener-bener Namanya itu bener-bener kelihatan Sehingga apa? Sehingga kalau situ Mau ngeliat privacy policy kita Apa yang kita lakukan Dengan privacy itu Ya bisa kelihatan gitu kan Maksudnya bener-bener Secara tertulisnya Dan itu bener-bener Gak nyaruh lah Tanda kutip Dan bener-bener bisa di klik gitu That's why kita buat Bener-bener blocking Supaya kelihatan gitu Sama terms and conditionnya juga sih Karena Masih banyak hal yang Tanda kutip Di secara community Itu tuh mereka itu kayak Sebenernya gue boleh Atau gak boleh Ngapain sih disini gitu kan Sehingga mereka akan Mendebatkan itu lewat Terms and condition gitu Kayak oh ternyata gue Gak boleh ngomong kasar Disini misalnya gitu Oh ternyata gue gak boleh Ngomong hal yang berbau seksual Dan itu bener-bener kelihatan Jadi gak ada yang bilang Kayak gue gak ngeliat Di terms and condition gitu Kita sengaja bikin itu Kelihatan di setting Supaya Ya gak ada alasan lagi Kalau situ mau bilang Gak kelihatan gitu Jadi kita menutup celah Untuk user-user Bilang ke developer Atau tim ke startup team gitu Bahwa itu gak kelihatan Dan mereka gak tau gitu Itu sih Kalau dari sisi community Sama jujur aja kita Kalau dari saya sih pribadi Saya cukup apresiasi banget Karena Kenapa Jadi sebenarnya jujur aja Kenapa kita Kasarnya tanda kutip Desainnya masih berantakan Dan saya pun memang ngakui Desain itu berantakan banget Kenapa Karena sebenarnya Kita tuh masih A-B test gitu Yang kita A-B test Bukan UI-nya Tapi fungsinya Jadi tel itu kan Dari 2018 Kita nyoba Kalau telnya Bentuknya kayak begini Secara fungsional Apa yang terjadi teknisnya Terus dirilis versi baru Dengan UI yang sedikit begini Terus dirubah teknisnya Apa yang terjadi Terus dirubah lagi Ke versi 3 Yang sekarang Yang kalian mainin Dan makanya Kita lagi lempar Kuisyoner ini Sekarang di bulan Oktober ini Buat ajar dari segi UX Sama behavior Jadi begitu kita Rilis di versi 4 Udah rapi semuanya Gitu Gitu sih Kalau dari gambaran ke saya Sebenarnya saya udah ngomong Soal button tadi Tapi kayaknya nanti Saya selain ke Bang Tivo Atau Saya Cornell aja sih Soal itu Sudah itu aja sih Makasih Bang Makasih Bang Kalau dilihat Dari sisi UI UX Ada yang namanya Color contrast Pernah denger gak? Kalau saya Belum sih Kak Nah jadi color contrast Itu Gimana Apa namanya Background Dan tulisan itu Harus Gak boleh Apa ya Kayak Nyaru gitu Jadi harus enak dilihat gitu Udah sih lanjut Oh punya pertanyaan Kenapa logo Google-nya itu Ada di sebelah kanan ya Bukan kiri Kalau Terkait logo Google Saya ini Kak Dari Apa namanya Dari Cara kita ngeja ya Kan ini Sing up with Lama Google Jadi sing up with Google gitu Oke Tapi ada baiknya Kalau ada icon gitu Iconnya di sebelah kiri Sign up with Google-nya Tetap tulis Google-nya sih Tetap tulis di Google ya Kak Oke lanjut Ada lagi Kak Dengan visual hierarchy Terang ada ngevisual hierarchy gak Visual hierarchy Itu kayak kedudukan itu ya Kedudukan Jadi Dimana mata Pertama kali tajuk Itu bukan sih Kak Iya Itu tuh Apa Kan mau nge-highlight Sipan corner sama stories juga ya Itu Baiknya tuh Hidangnya tuh Jangan disamain sama detailnya Jangan bedanya terlalu tipis On size-nya Size Size itunya sih Yang di button small, normal, large Ini Oh iya Ya itu sih Itu juga ada minimal Untuk height-nya Itu harusnya Ketentuannya merupakan 32 ya Minimal 32 Minimal 32 Iya Oke Kak Oke kalau dari gue sih Overall good Dari desainnya Cukup fresh juga Kalau dari kita Lihatnya sih fresh Banget sih Banyak banget Istilahnya Inspirasi lah Bukan Ya inspirasi lah Yang bisa Apa namanya Kita jadikan pretensi Beberapa feedback dari saya sih Ini Bang Beberapa Untuk beberapa Ini Beberapa penempatan Si buttonnya Kita Bikin di Kita sengaja bikin Di Apa namanya Kayak desain sekarang itu Karena ada pertimbangannya Yang pertama Kayak contohnya Button si plus ini Buat tambah Tambah Apa namanya Tambah pause Tambahin pause Kita bikin di kanan Karena biar Biar deket aja Kita Kita reach Deket sama jempol Paling di Si setting Si Di setting Sama si feedbacknya Sama kayak Teman-teman Sebenernya ini bagus Apa namanya Dijadikan satu gitu Accountnya Dari Config-confignya Itu di atas Terus Stylizen Itu juga Cukup Jadi masukan Yang Apa namanya Cukup jadi masukan Sibu kita Bisa kita Pertimbangin Paling dari saya Sibu Gitu Sibu 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 Sudah di komentarin Ini keren Kita punya Masukan juga Soalnya kita Memang lagi Menuju Tel 4 Jadi banyak Yang kita Perbaiki Dapat referensi Dari teman-teman Sangat menyenangkan Sudah Oke Dari aku Sudah Terima kasih Kepada Kakak Dan abang Yang udah Ngempetin Ngempetin Dan ngelangin Waktunya Untuk kita Mohon maaf Kakak Dan abang Karena Desain Anasis Kita Masih Kurang Masih Kurang Banget Dari kata Sempurna Masih Perlu Diperbaiki Lagi It's okay Everyone starts From the zero Kita semua Sama-sama Masih belajar Kami juga Seneng Apresiasi banget Ini ketemu Abang-abang Seneng banget Bisa Apa ya Diizinin Buat nge-re-design Terus juga bisa Dikasih feedback Langsung Sama tim Developernya Iya bener Iya bener Makasih Bang atas Feedback Yang abang beri Abang dan kakak Beri ke Desain kami Kami mohon maaf Apabila Sebelumnya Analisa kami Masih jauh banget Masih melenceng banget Makasih bang Di Out aja kali ya Iya Live ya Ya boleh Ya boleh Oke Makasih bang Assalamualaikum Selamat malam Waalaikum Salamat malam Terima kasih.